Halo teman-teman, punya tahu di rumah, bingung mau dimasak apa, bosan dimasak gitu-gitu aja? Jadi coba dulu nih, camilan dari tahu bakso, bikinnya gampang, rasanya enak, cocok juga jadi ide usaha. Halo teman-teman, selamat datang di Vidumiko Channel. Sudah ada di sini bakso sebanyak 12 buah atau 200 gram, bakso yang saya gunakan bakso sapi, kemudian tahu 5 buah atau 200 gram ya teman-teman. Untuk baksonya bebas menggunakan bakso apa saja. Tepung beras kita gunakan sebanyak 4 sendok makan, kemudian setengah sendok teh, lada bubuk, setengah sendok teh, penambar rasa roiko, bawang putih 3 siung. Oke sekarang langsung saja kita bikin adonannya ya teman-teman. Bawang putih 3 siung ini kita haluskan supaya bumbunya lebih meresap dan juga lebih wangi ya teman-teman. Nah kemudian tahu sebanyak 5 buah atau 200 gram ini kita haluskan, cukup dengan menggunakan cangkir aja kita haluskan. Pastikan tahu sampai benar-benar halus, tidak ada tahu yang masih kasar oke. Nah sekarang kita masukkan aja bumbu-bumbunya, bumbu yang kita haluskan, garam, lada bubuk dan juga penambar rasa roiko. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Pastikan benar-benar tercampur dengan merata, tidak ada bumbu yang menggumpal, supaya nanti rasanya sama merata. Oke teman-teman setelah tercampur dengan merata, sekarang kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Tepung terigu kita tambahkan sebanyak 4 sendok makan. Oke kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman, supaya nanti hasilnya benar-benar lembut. Oke ini jadi totalnya tepung sebanyak 4 sendok makan. Nah tepungnya ini kita tambahkan berfungsi sebagai pengikat ya teman-teman, supaya nanti saat tahu kita masak tidak berantakan. Nah kemudian bakso ini kemudian kita potong ya teman-teman. Tapi jangan sampai terputus, ini tujuannya supaya nanti bakso-nya bisa mekar setelah kita goreng. Kita potong menyilang seperti ini, nah bisa dilihat saat kita tekan seperti ini ya teman-teman, tidak terputus ya teman-teman. Oke lakukan hal yang sama, sampai seluruh bakso selesai kita iris semua oke. Teman-teman setelah baksonya sudah kita iris, kemudian kita siapkan disini catakannya, untuk catakan saya gunakan disini catakan kue mangkok ya teman-teman. Catakan sebelumnya sudah kita ulesi dengan minyak tipis-tipis ya teman-teman. Oke sekarang langsung kita isi catakannya, kemudian kita ambil adonan kira-kira 1 sendok makan, lalu kita taruh ke dalam catakan. Catakan kita isi hanya setengahnya aja ya teman-teman. Nah seperti ini, kita rapikan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ambil 1 buah bakso yang sudah kita iris tadi. Dan kita masukkan, ditekan, kemudian pinggirannya dirapikan. Dengan menggunakan ujung sendok, atau dengan menggunakan jari juga boleh ya teman-teman. Nah setelah rapi seperti ini, kita sisihkan. Bukankah cara yang sama ya teman-teman, sampai seluruh adonan habis kita masukkan ke dalam catakan. Teman-teman, saat memasukkan baksonya, pastikan ditekan seperti ini. Tujuannya supaya baksonya menancap kuat ya teman-teman. Nah ini dia. Teman-teman, adonan yang kita isi ke dalam catakan hanya setengahnya aja ya teman-teman. Jadi begitu bakso kita masukkan, tidak terbenam atau tenggelam ya. Jadi baksonya juga yang tertanam ke dalam adonan tahunya hanya setengah bagian aja oke. Nah disini sudah kita panaskan panci, airnya sudah mendidih. Kita masukkan saja, catakan berisi adonan tahu dengan bakso. Kemudian kita tutup rapat ya teman-teman. Nah tutup panci dilapis dengan kain, supaya tetesan huap tidak langsung jatuh ke atas adonan. Kita masak dengan menggunakan api yang besar. Kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit. Sudah matang. Kompor kita matikan. Kita diankan dulu ya teman-teman, hingga benar-benar dingin. Oke sekarang lanjut kita bikin untuk adonan kulitnya ya teman-teman. Kita siapkan tepung panir sebanyak 100 gram. Kemudian tepung terigu sebanyak 4 centok makan. Kemudian kita tuang air kira-kira setengah cangkir sambil kita aduk-aduk. Nah teman-teman adonannya nanti yang kita inginkan tidak encer juga tidak terlalu kental banget ya teman-teman. Nah teman-teman kira-kira seperti ini tingkat kekentalannya oke. Lanjut. Tahu bakso yang sudah kita kukus ini sudah dingin ya teman-teman. Lalu tahu baksonya kita keluarkan dari cetakannya. Tinggal kita congkal sedikit dengan menggunakan sendok ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Gampang banget kita keluarkan karena sebelumnya cetakan sudah kita olisi dengan minyak. Bentuk dari adonan tahunya sudah membentuk mangkok ya teman-teman. Selanjutnya bakso tahunya ini kita benamkan dalam adonan kulit ya teman-teman. Jangan sampai tenggelam hanya sebatas tahunya saja ya teman-teman. Atau sebatas mangkoknya. Nah kira-kira seperti ini setelah dicelupkan ya teman-teman. Berikutnya langsung kita baluri ke dalam tepung panir. Pastikan bagian mangkoknya tertutup rapat dengan tepung panir. Dan seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kita sisikan. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai seluruhnya selesai kita panir ya teman-teman. Oke teman-teman waktunya kita masak-masak. Kita panaskan minyak. Di sini minyak yang saya gunakan agak banyak ya teman-teman. Dimana nanti saat kita menggoreng. Bakso nya benar-benar tenggelam. Nah minyak sudah panas langsung kita masukkan ya teman-teman. Bisa dilihat di sini tahu bakso nya. Setelah kita masukkan benar-benar tenggelam dengan minyak ya teman-teman. Ini tujuannya supaya tahu bakso nya saat kita goreng tidak perlu kita bolak-balik. Oke setelah tahu bakso sudah kita masukkan ke dalam minyak penggorengan. Ini kita diamkan. Supaya panirnya benar-benar menempel kuat pada tahu bakso nya ya teman-teman. Dan juga benar-benar garing. Untuk menggoreng tahu bakso nya. Di sini kita gunakan api yang sedang ya teman-teman. Nah setelah kita diamkan. Kita cek sudah garing atau belum. Nah teman-teman di sini kulitnya masih agak lembek ya teman-teman. Panirnya belum garing banget. Kembali kita diamkan. Teman-teman saat menggoreng tahu bakso nya. Tidak perlu kita bolak-balik. Karena sudah benar-benar terendam dengan minyak. Oke teman-teman. Camilan tahu bakso nya. Sudah matang ditandai dengan kulitnya sudah benar-benar garing. Dan juga warnanya sudah kuning keemasan. Ini langsung kita angkat ya teman-teman. Dan ini dia camilan tahu bakso nya. Sudah jadi. Terlihat cantik ya teman-teman. Dimana bakso nya di sini terlihat mekar. Nah untuk toppingnya boleh kita tambah dengan saus tomat. Atau mayonnaise. Atau dengan saus sambal juga boleh loh teman-teman. Sesuai selera. Bakso tahu ini juga enak dimakan begitu saja. Karena rasanya sudah enak loh teman-teman. Dengan bumbu-bumbu dan juga dengan bakso nya ya teman-teman. Rasanya sudah enak gurih. Gimana teman-teman. Jadi gampang kan cara mengolah tahu. Gak dimasak gitu-gitu aja. Dibikin camilan tahu bakso enak banget loh teman-teman. Terlihat cantik kan. Langsung dicoba. Dibikin camilan tahu bakso nya ya teman-teman.